selamat menikmati selamat menikmati ada 120 gram margarin yang sudah dicairkan 140 gram tepung terigu protein rendah dan 1 sendok teh SP dan ini saya ada coklat yang sudah dilelehkan seperti ini nanti untuk topping atasnya biar cantik dan ada 1 lagi vanili 1 per 4 sendok teh vanili bubuk sebelum kita aduk semua bahan-bahannya kita panaskan dulu ovennya dengan suhu 180 derajat celcius api atas bawah selama 15 menit dan langkah berikutnya kita aduk semua bahannya jadi satu pecahkan telur yang tadi kemudian masukkan gula pasirnya tepung terigu tepung terigu dan vanili bubuknya diayak terlebih dulu ya teman-teman supaya nanti tidak ada adonan yang bergerindil kemudian masukkan SP nah setelah itu kita mixer semua bahan ini mixer pertama-tama menggunakan kecepatan rendah dulu ya teman-teman takut itu terigonya nanti muncrat-muncrat jadi kita gunakan kecepatan rendah setelah tercampur rata semua kita gunakan kecepatan yang agak tinggi diaduk sampai putih mengembang berjejak diaduk selama 8 menit ya teman-teman nah sampai seperti ini ini sudah mau selesai sampai putih mengembang berjejak seperti ini nah sudah selesai kemudian masukkan margarin cairnya cairnya tadi dimasukin bertahap ya teman-teman jangan dimasukin sekalian nanti takut adonannya turun dan bisa bantat nanti ya bolunya jadi masukinnya bertahap dimasukin 3 kali diaduk balik seperti ini sampai tercampur rata semua nah diaduk balik seperti ini terus sampai tercampur rata semua nah kemudian saya ada coklat yang sudah saya lelehkan tadi saya ambil sedikit adonan ke dalam coklat kemudian saya aduk-aduk untuk topping atasnya ya setelah dia tercampur rata kita masukin ke dalam plastik segitiga jika ada ya kemudian saya sudah siapkan loyang dan diolasi pakai margarin ya teman-teman supaya nanti tidak lengket saya pakai loyang yang seperti ini buat teman-teman di rumah ya terserah kita ya mau pakai loyang yang seperti apa saya pakai bayang yang bulat seperti ini kemudian dimasukin selamat menikmati selamat menikmati kemudian atasnya saya kasih coklat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Atau disesuaikan dengan oven teman-teman masing-masing ya, dengan api atas bawah, dengan suhu 150 derajat Celcius. Nah, ini bolunya sudah matang. Sekarang saya mau keluarkan dari ovennya. Aduh, bagus banget. Banting kok. Oke, sekarang kita keluarkan dari loyang. Karena ini loyang saya, loyang sambung ya. Pelan-pelan. Nah, ini dia teman-teman. Hasilnya sangat bagus banget. Walaupun tidak pakai susu, hanya menggunakan bahan yang sangat ekonomis. Hasilnya juga sangat bagus. Buat teman-teman di rumah, selamat mencoba ya. Resep dari saya, ala Bunda Yuti. Jika teman-teman suka video saya, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.